Salam entrepreneur UC Onliner. Selamat jumpa kembali dalam pembelajaran entrepreneurship dari UCEO dengan tema berburu peluang. Saya kerap mendapatkan pertanyaan, kenapa harus belajar entrepreneurship? Bukankah ada orang-orang yang tidak sekolah entrepreneurship dulu, mungkin juga tidak kursus, tapi bisa menjadi entrepreneur? Saya ingin menjawab seperti ini. Belajar atau tidak, itu adalah pilihan. Namun kenapa harus belajar? Saya berpendapat, segala pekerjaan yang memiliki risiko, apalagi risikonya besar, harus belajar. Contoh, seseorang ingin menjadi sopir kendaraan umum, dia harus belajar naik mobil dulu, dia harus belajar mengembudikan dengan baik, dia harus ikut ujian SIM, sehingga dia bisa punya SIM untuk bisa menjadi sopir di jalanan. Beranikah Anda menjadi pelanggan sebuah kendaraan umum yang sopirnya tidak pernah belajar nyetir, dan mengatakan kepada Anda, selamat datang di kendaraan saya, ini pertama kali saya menyetir, dan saya tidak pernah menyetir sebelumnya. Kalau Anda memandang bahwa pekerjaan menjadi entrepreneur itu memiliki risiko yang besar, kehilangan uang, kehilangan waktu, juga berangkali kehilangan teman kalau berbitra, maka lebih baik belajar. Karena belajar akan membuat kita mampu mengurangi risiko-risiko itu. Saya memberikan ilustrasi yang lain. Sebagai contoh, kalau ada seribu orang, kita cemplungin ke laut, apakah mati semua? Mungkin tidak. Ada beberapa yang tiba-tiba bisa berenang, mengambang, dan selamat. Sangat sedikit. Namun bayangkan, seribu orang ini mendapat kesempatan terlebih dahulu untuk belajar berenang di kolam. Sampai semua bisa berenang di dalam kolam. Hanya di dalam kolam, belum di lautan. Namun kemudian setelah itu, seribu orang yang sudah bisa belajar di kolam ini, kita cemplungkan ke laut, akan ke hadiah yang selamat? Ya, lebih banyak, daripada yang tidak belajar sebelumnya. Yang belajar di kolam, akan memiliki tingkat keselamatan yang lebih tinggi daripada yang tidak belajar. UC Onliner, inilah alasan kenapa belajar entrepreneurship itu penting. Khususnya, kalau Anda memandang risikonya tinggi, risikonya besar, dan Anda ingin menghemat waktu, ingin menghemat uang, mari belajar entrepreneurship. Sekarang, bagaimana belajar entrepreneurship? Saya ingin mengambil ilustrasi seseorang yang ingin belajar berenang. Sebelumnya tidak bisa berenang. Untuk seseorang, belajar berenang, maka ada dua hal harus terjadi. Dia belajar berdasarkan instruksi-intruksi yang dia dapat dari pelatih di luar kolam, di darat. Pelatih memberitahu dulu, bagaimana berenang, bagaimana air, dan lain-lain. Namun, belajar di darat, tidak akan cukup, untuk dia bisa berenang. Dia harus ada kolam, tempat dia berlatih, tempat dia menjadi basah, dan akhirnya, bisa belajar, berenang, membuktikan diri bisa berenang, di dalam kolam. Demikian juga belajar entrepreneurship. Kami berpendapat, untuk belajar entrepreneurship, tidak cukup dari buku, tidak cukup juga hanya dari online, Anda harus melakukannya. Anda harus basah. Nah, bagaimana caranya untuk basah? Cara yang paling sederhana, lakukan tugas-tugas yang diberikan oleh UCO. Tugas-tugas itu bertujuan, supaya Anda basah, supaya Anda bisa belajar entrepreneurship, bukan hanya dari mendengar, bukan hanya dari melihat, tapi merasakannya, karena melakukannya. Saya ingin mengatakan, kalau Anda hanya mendengar, membaca, Anda mungkin hanya mendapat, pengetahuan yang sesungguhnya hanya 20%. Karena 80% yang lainnya, Anda akan peroleh, kalau Anda melakukannya. Ketika melakukannya, Anda mengerti jauh lebih banyak. Confucius pernah mengatakan, saya mendengar dan saya lupa. Saya melihat dan saya ingat. Saya melihat dan saya ingat. Saya melihat dan saya mengerti. Saya ulangi, saya melihat dan saya lupa. Saya melihat, saya ingat. Tapi waktu saya melakukannya, saya mengerti. Entrepreneurship ingin Anda mengerti dengan baik, maka lakukanlah. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam entrepreneur, dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. 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 Terima kasih atas perhatian Anda.